Penerimaan dan pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang disalurkan ke rumah sakit daerah berbeda-beda. Perbedaan tersebut pun menjadi perhatian khusus dari DPD Provinsi Jawa Barat untuk dibuatkan sebuah formulasi sehingga penyeluruhan dana PEN dapat digunakan secara maksimal. Penerimaan dan pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang disalurkan ke rumah sakit umum daerah di Jawa Barat berbeda-beda. Saat kunjungan kerja ke RSUD Ciawi Kabupaten Bogor untuk mengetahui realisasi dana PEN yang disalurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan mengatakan, berbedanya penerimaan dan pengelolaan dana PEN ini menjadi perhatian pihaknya untuk dibuatkan formulasi agar pengelolaan dana PEN bisa maksimal untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Iwan menambahkan evaluasi penggunaan dana PEN pada tahun 2020 dirasakan terlalu mendesak dari segi waktu sehingga dalam penggunaannya terjadi perbedaan pengelolaan pada setiap penerima dana tersebut. Jelas ini menjadi perhatian yang sangat khusus terkait dengan tadi pengelolaan dana PEN buat rumah sakit pengelolaannya karena pada tahun 2020 itu memang memper. Dan tentunya ini di berbagai RSUD yang mendapatkan ini perilakunya pun berbeda. Tapi saya rasa ini penting untuk menjadikan, memformulasikan bagaimana pengelolaan dan penanganan PEN ini. Iwan berharap pengelolaan dan penggunaan dana PEN untuk rumah sakit umum daerah di Jawa Barat tahun 2021 bisa memenuhi layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.